Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda terpelajar Mereka adalah golongan baru yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan Sarana komunikasi dan transportasi adalah hal yang penting yang menghubungkan para kaum terpelajar untuk membentuk suatu ideologi kebangsaan Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan nilai-nilai kemajuan sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan Kemudian berkembanglah fase kebangkitan nasional Mulai berkembang berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan bahkan juga politik untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional Baik yang bercorak keagamaan atau yang sekuler Bercorak kedaerahan atau yang bersifat nasional Yang kooperatif ataupun yang non-kooperatif Yang pemuda maupun wanita tampaknya belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh Untuk sama-sama melawan penjajah Mereka masih berpikir bagaimana organisasinya berkembang Hal ini menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan Dari diantara berbagai organisasi Berbagai organisasi pemuda berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda I Dalam Kongres itu disepakati untuk membentuk organisasi pemuda yang baru sebagai hasil fusi antar organisasi pemuda yang ada Disepakati perlunya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar Sumpah pemuda sebagai klimaks dalam agenda Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 Dengan ikrarnya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa adalah peristiwa sangat penting yang historis monumental Dalam dinamika perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita persatuan Indonesia Sumpah pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam menuju cita-cita Indonesia merdeka Nilai-nilai persatuan, jati diri, atau semangat kebangsaan dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting Artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya Yang secara nyata menjadi identitas keindonesiaan Indonesia merdeka sebagai tujuan utama Persamaan nasib dan penanggungan yang dialami pada masa kolonialisme bangsa barat Menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari kelahiran jati diri kebangsaan Indonesia Konsep revolusi dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Perancis juga turut memberikan pengaruh dalam kelahiran kebangsaan Indonesia Revolusi-revolusi tersebut menyadarkan kaum bumi putra Indonesia bahwa organisasi dan politik merupakan suatu yang penting untuk menuju kemerdekaan Titik puncak penguatan jati diri kebangsaan Indonesia terjadi pada awal abad ke-20 melalui gerakan-gerakan kebangsaan yang dicetuskan oleh pemuda dan kaum terpelajar Pada sekitar tahun 1931, kaum pemuda membentuk organisasi yang bernama Indonesia Muda Organisasi perempuan juga turut menguatkan jati diri kebangsaan Indonesia Terbentuklah organisasi Putri Mardeka Penguatan jati diri kebangsaan Indonesia juga muncul akibat adanya gerakan nasionalisme yang revolusioner Gerakan revolusioner banyak lahir dari basis agama komunis serta nasionalis